So I was walking and I could feel about two feet behind me that someone was there, and so I actually just stepped off the path to let them pass, but they did it. Wanita ini mengalami sebuah mimpi buruk yang terjadi di kenyataan yang benar-benar benar-benar terjadi sampai dia merekamnya bahwa salah satu pria yang dia tidak kenal mengikutinya dari belakang. Kesalahan pria ini adalah mengikutinya dengan tidak berhenti, dia selalu mengikutinya sepanjang jalan. Lalu wanita tersebut bilang, aku tuh sedang berjalan ketika saya bisa merasakan dua langkah jaraknya di belakang saya, dia tuh merasa kayak risih, ada orang kok mengikutin aku gitu. Dan dia coba untuk pinggir dari jalan tersebut dan membiarkannya lewat, tetapi malah pria itu benar-benar mengikutinya sepanjang jalan. Kejadian tersebut terjadi di pagi hari pada hari Rabu di Vancouver. Seperti biasa, dia keluar rumah untuk berjalan pagi di sekitar lingkungan rumahnya. Yang namanya juga manusia ya, kalau pagi-pagi pasti tak ingin keluar dan menghirup udara segar. Ketika dia menyadari bahwa ada pria yang sedang mengikutinya, Namanya juga manusia kalau diikutin pasti ada rasa was-was ya. Jadi, cewek ini menyadari bahwa ada seorang pria mengikutinya dan lalu dia membuat sebuah video atau merekoding kejadian tersebut biar ada buktilah untuk kejadian tersebut. Pria yang direkam oleh wanita tersebut sempat melihat kameranya dan dia tidak mempedulikannya. Dan situasi yang mengkhawatirkan itu berlangsung selama satu jam selama perjalanan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ini kejadian sebelum adanya covid, jadi bisa bayangkan ada seorang pria mengikuti kita dengan menggunakan masker itu sangat menakutkan ya. Dia tidak peduli kemanapun wanita itu akan berjalan, dia akan ikutin. Pria ini sudah bersedia untuk mengikuti kemanapun wanita ini pergi. Seakan-akan sudah direncanakan dan di-prepare masalah ini. Namun, demikian wanita ini masih sangat putus asa dan wanita ini tiba-tiba mempunyai satu ide untuk dapat lolos dari pria tersebut. Akhirnya dia berjalan menuju taman yang ada skateboardnya. Jadi, di sana taman itu tempat bermain skateboard, jadi banyak orang bermain skateboard. Di taman skateboard itu ada berapa orang, jadi biasa di taman skateboard itu rame dengan orang, tapi ini ada berapa orang. Dia akhirnya memutuskan untuk meminta tolong kepada pria-pria tersebut dengan putus asa. Lalu wanita ini bertanya kepada berapa orang yang ada di sana yang sedang duduk. Bolehkah saya duduk bersama Anda dan berjengkrama? Dia berbicara dengan beberapa orang tersebut sambil memantau orang yang mengikuti dia dan pria itu berputar-putar seakan-akan dia sedang memperhatikan wanita tersebut. Untung orang-orang di taman itu baik, jadi dia dipersilakan untuk duduk dan berbicara atau berjengkrama dengan mereka. Dan kejadian itu sudah berlangsung selama 40 menit. Lalu saya duduk bersama dengan anak-anak remaja itu dan dia beragetnya merasa kayak, Ih, kayaknya kurang aman nih kalau saya mengikuti dia sekarang. Akhirnya cewek itu sambil duduk sambil mencermati cowok itu sepanjang waktu. Rupanya cowok itu hanya berdiri beberapa menit dan lalu dia pergi dari taman skateboard tersebut. Rupanya wanita itu menceritakan kejadian bahwa dia diikuti oleh pria tersebut hingga orang-orang yang dia temui di taman skateboard itu pergi menuju ke tempat orang tersebut. Dan orang tersebut tidak ingin ditanya, jadi dia pergi begitu saja. Jadi pemain skateboard itu mau nanya, Bapak ngapain di sini, apa yang sedang dilakukan? Untung kejadian itu cuma sekali. Jadi wanita itu beruntung banget ya, dia tidak menemukan pria yang sama di hari-hari berikutnya. Pria itu sangat mencurigakan dengan masker yang ada di mukanya. Nah, namanya juga belum pandemi corona ya, lu pakai masker tiba-tiba ya. Orang juga curiga dan dia mengikuti wanita tersebut. Di mana cewek tersebut akhirnya melaporkan semua kejadiannya ke kepolisian. Pas dia menceritakan itu, polisinya menceritakan balik bahwa pria itu sedang diselidiki atau diawasi oleh kepolisian. Karena dia melakukan penguntitan itu bukan sekali saja, sudah berapa kali dia mengikuti orang yang tidak dikenal. Akhirnya cewek ini balik ke rumah dan melihat lagi video yang dia rekam. Dan dia ingat-ingat, kayaknya orang ini pernah mengikuti saya bukan hanya hari ini. Berapa hari yang sebelumnya dia mengikuti saya. Dan orangnya sama. Dan kejadian itu bukan terjadi pada wanita tersebut. Rupanya ada berapa wanita di lingkungan tersebut juga digenggu oleh pria yang sama dan diikuti seperti wanita tadi. Dan berapa wanita itu akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan lupanya polisi sedang menyelidik kasusnya dan mencari keberadaan si pelaku sampai ditemukan. Polisi tersebut juga diwawancarai sama seorang wartawan dan menceritakan kasus-kasus itu bukan hanya kasus yang dialami oleh wanita tersebut. Ada berapa wanita juga mengalami hal yang sama dan polisi sedang menyelidiki dan mencari si pelaku sampai ditemukan. Yang pasti sih kejadian itu sangat menakutkan untuk wanita-wanita yang suka berjalan sendirian atau berjalan pagi di sekitar lingkungan tersebut. Untungnya wanita yang diikuti ini pintar ya dia sambil merekam pelakunya sehingga dia mempunyai bukti bahwa si pria itu benar-benar mengikutinya dan itu bukan pelaku yang baik. Jaya itu benar-benar menekamnya secara detail dan semoga si pelaku ini segera ditangkap dan diselidiki kasusnya agar dia tidak mengikuti wanita-wanita lain di sekitar lingkungannya. Ya ini menjadi pelajaran bagi kita semua kalau bisa kita membuat suatu konten itu jangan membuat diri kita tuh dalam keadaan bahaya. Misalnya kalau kita seorang youtuber ya lebih baik kita berpakaian sopan cantik tetapi jangan sampai kita berpakaian yang tidak sopan yaitu tahap apa yang terbuka sehingga memungkinkan untuk orang lain membutuhkan kita atau pengen melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Sebagai wanita kalau kita ingin berjalan pagi sendirian di sekitar lingkungan kita pastikan bahwa kita itu jalan di lingkungan yang aman. Entah misalnya kita jalan di komplek rumah di perumahan itu mungkin ada sapam jadi kalau kita jalan sendirian ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita jalan jalan di taman umum atau di tempat-tempat umum itu kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Atau kita lebih baik mengajak orang-orang yang kita kenal untuk berjalan bersama agar kita lebih aman. Kita belajar dari masalah ini bahwa keamanan seorang cewek itu harus ditingkatkan ya karena kita tuh cewek beda sama dengan pria. Cewek tuh lebih riskan atau lebih beresiko untuk diikutin dan kita juga gak tau pelakunya mau berbuat apa. Mungkin saja dia mau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik bisa saja kan dan kita harus segera melakukan tindakan pintar seperti wanita tersebut yaitu merekam kejadian tersebut. Sehingga kita mempunyai bukti di depan polisi sehingga polisi pun mau menyelidiki kasusnya. Dan sampai kita tidak mempunyai bukti yang selalu ngomong ya polisi gak akan menyelidiki kasus tersebut. Jadi kalau ada kejadian segeralah buka handphone anda dan rekamlah kejadian tersebut secara detail sehingga polisi pun bisa membantu menyelidiki kasus yang terjadi denganmu dan menangkap pria tersebut. Jika kalian suka dengan video saya jangan lupa subscribe, share, and like jika kamu suka loh. Dan jangan lupa juga komentarnya yang positif. Semoga kita menjadi wanita yang lebih baik ke depannya dan menjadi orang yang lebih berguna untuk masyarakat dan bangsa. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.